Hai YouTube kali ini saya akan memberikan informasi tentang tentang ovulasi ini contoh batinah yang masih building jadi dia belum ada belum melakukan termasuk ovulasi ya walaupun bagian trutnya termasuk besar bisa dilihat nah tapi bagian ekornya masih biasa karena jika sudah ada ovulasi itu bagian ekor biasanya akan seperti pengkok-pengkok atau mungkin agak kempes ya ini masih terus walaupun bagian sininya sedikit besar jadi mungkin beberapa hari ke depan 12 hari besok baru akan terlihat ovulasi yang sebenarnya Oke ini adalah puncak dari ovulasi bisa kalian lihat bagian perutnya itu melindungi membesar seperti habis makan jumbo gitu ya lihat bagian ekornya itu seperti kesedot untuk ke bagian yang besar ini bisa dilihat lihat ini belum makan sudah sekitar dua atau tiga minggu kan ekornya kalau dilihat tuh bengkok ya bisa sekitar besok atau dua hari kemudian itu badannya dia bakal kembali ke ukuran normal dan dia bakal masuk ke proses kanti kulit nah saat proses ovulasi ini juga sebagai sebagai tanda kalau tugas jatan untuk petina ini sudah selesai jadi tinggal Hai beranung kempes habis itu masuk ke fase kanti kulit sebelum bertelur bisa dilihat ya si petina juga nggak nyaman sudah dia nggak bisa melingkar karena baktok postur bagian perutnya membesar ini benar-benar besar Tuhan juga emang petinanya ini petina ukurannya paling besar di koleksi saya jadi kelihatan wah banget oke ya ini adalah hari kedua ini adalah hari kedua setelah ovulasi bisa dilihat bagian perutnya ya sudah nggak se jelas kemarin waktu maksudnya video berapa dua hari sebelum ini bagian emang ini memang tidak masuk ke besar jadi walaupun ovulasi sudah selesai dia masih atau besar tapi sudah enggak enggak tahu dari bagian ini terlihat bagian sini sudah enggak terhasil dan ekor juga dia sudah mulai bisa melingkar jadi kalau saat ovulasi kemarin dia buatnya cendung lebih kelihatan lurus karena dia nggak nggak bisa untuk melingkar kalau sekarang sudah mulai bisa ditopsi sedikit badannya bisa dilihat ya setelah ovulasi ini bahwa hari kemudian dia akan akan kusam sebagai salah contohnya ini 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 adalah Firefly Moave yang pertama kali ovulasi kemarin bisa dilihat warnanya sudah kusam ya mungkin minggu depan sudah mulai selesai proses kali kulitnya dan masuk ke untuk nunggu telur saja nah biasanya berapa hari sebelum telur itu mereka bakal apa namanya nggak tenang sampai selesai apa seperti kelisah gitu ya non bisa non-stop nggak nggak bisa dia diam itu berhari-hari jadi cara harap dia melihat dia tenang gitu di saat dia tenang dia bakal bahkan inverted laying jadi dia membalikin membalikkan badan jadi seperti apa namanya tentang gitu ya cuma dalam posisi yang seperti mau mendorong kayak odol itu mau dipencet itu 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 biasa udah hitungan jam sih biasanya cuman untuk pas ovulasi ya seperti yang ini dari mana dari yang mana sudah saya jelaskan jadi ciri-ciri ovulasi yang pertama itu saat buah kandang kalian akan terasa wah adang aneh gitu kalian bisa lihat dengan jelas bagian perut yang sedang memungkak jauh lebih besar dari biasanya lalu bagian ekor sama bagian sini ya itu kadang kelihatan pengkok kalau nggak pengkok dia kelihatan tersedot ke bagian muka itu berlangsung selama satu sampai dua hari jadi ya terlalu kita cek ke jam berapa ya jadi biasanya sekitar 24 jam lebih dikit lah nah setelah proses selesai ini akan seperti ini terus apa namanya dia sudah mulai bisa melingkar bagian kemarin yang mengkak di sekitar sini itu sudah mulai bisa dia teguk sedikit soalnya pertama mungkin karena dia telurnya banyak jadi dia agak susah tapi intinya sudah mulai bisa digerakkan bagian tersebagian yang kemarin pengak tersebut lalu ovulasi itu sebagai seperti kemarin saya bilang juga petanda kalau jantan itu sudah selesai ya jadi kalau bingung disatuin sampai kapan sampai terlihat ovulasi seperti itu lalu bagaimana kalau misalkan ovulasinya terlewat ya kalau menurut saya sih ovulasi jarang terlewat ya kecuali pertama kalian jarang ngecek terus yang kedua itu apa nah ovulasi jadi saat dia lagi disatukan jadi kalian agak kurang peka karena kalau fokus memperhatikan ekornya sedang kawin atau enggak ya paling seperti itu jadi bisa dibilang lebih ke cara kita untuk melihatlah kalau gampangnya di saat petina sudah dua minggu dua tiga minggu tidak kamu makan dia menolak makan apapun ukuran mangsa yang kita berikan jadi enggak lama lagi kita bakal melihat namanya ovulasi gitu ya sekian aja informasi untuk kali ini kalau ada tanyaan bisa tanyakan di bawah terus jangan lupa follow instagram saya dan facebook page di kalau ada tidak kalau lebih tenang ready bakal saya upload di facebook page ya bukan instagram bukan instagram cuman untuk kayak kayak album aja lah oke sekian terima kasih sampai jumpa lagi oh iya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini karena nantinya akan saya upload untuk khusus untuk untuk kalau bukan untuk tentang kalisenic ya pal python karena tahun ini mulai akan saya aktifkan kembali untuk saya upload di tolong bantuannya supaya banyak subscribernya oke gitu aja terima kasih selamat menikmati